Intro Pasti Lisa, nomor 5 Bapak, Bapak, kita semua pasti bisa Ibu, Ibu, kita semua pasti bisa Pasti Lisa, brother, sister, kita semua pasti bisa Pasti Lisa, nomor 3, kita semua pasti bisa Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Kembali lagi barengan sama aku, Laras Tahira Yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan ya Buat kamu Sobat Aksi Nyata yang mau menyaksikan program ini Boleh di-share juga sama teman-teman kamu Kalau kita tayang di Instagram, di Twitter, di Facebook, di Youtube, di website Itu semuanya sama akunnya di at Partai Perindo Terus kamu juga bisa nontonin tayangan ini di Sindonews Bisa nontonin juga di inews.id Atau bisa juga di RCTI Plus Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata Kita punya tema yang menarik yaitu adalah Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berwira usaha Dan untuk membahas hal tersebut Telah hadir di studio podcast Aksi Nyata Beliau ini adalah caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta III Partai Perindo Ibu Dr. Lisa Mariana SHMH Selamat sore Ibu Lisa Selamat sore Sarah Santi Ini kalau ngeliat jabatannya panjang banget Terus kerjaannya juga banyak banget Pinter nyanyi lagi Semua multi talenta diambil ya Ibu ya Puji Tuhan Dan sekarang kesibukannya Ibu Lisa Apa aja berarti selain memang lagi sibuk kampanye pastinya ya Saya adalah seorang pengusaha Saya juga pelayan Tuhan Dan saya juga seorang penggerak ekonomi Indonesia Jadi ekonomi kreatif Indonesia Apalagi sekarang mengikuti perkembangan zaman Sudah banyak nih anak milenial dan juga genzi yang sudah mulai aktif Jadi memang perlu berperan di situ ya Ibu ya Nah ini sebetulnya kalau melihat kegiatannya Ibu Lisa sendiri kan memang cukup padat gitu ya Berwirausaha juga seorang pebisnis Terus ngurusin perbisnisan kan tidak semudah itu Pasti membutuhkan waktu yang banyak gitu Akhirnya terjun ke dunia politik Pada saat itu apa yang membuat Ibu Lisa akhirnya Oke ini kita join ke politik Dan kenapa pilihannya ke Partai Perindo? Sebenarnya semuanya itu sama dengan basic pelayanan Kita berbisnis juga pelayanan Memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien kita Jadi sekarang di politik juga sama Yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia Jadi memang karena basicnya pelayanan ya Dan sesuai dengan tagline-nya Partai Perindo mungkin ya Mensejahterakan masyarakat Indonesia Dan itu menjadi salah satu tujuan Ibu Lisa juga Wah luar biasa sekali ya Dan apa sih sebetulnya Ibu Lisa yang ingin diperjuangkan nanti pada saat terpilih Seandainya terpilih begitu? Saya mungkin cita-cita saya adalah tetap konsentrasi Memperjuangkan ekonomi untuk Indonesia sejahtera Memang yang sekarang terlihat khususnya di Dapil 3 Ibu ya Yang terlihat sekarang kondisinya seperti apa Ibu? Kalau kita berbicara mengenai ekonomi ya Mungkin mereka memerlukan ekonomi yang kreatif Bagaimana strategi yang gitu Bagaimana ide yang brilian Sehingga dari segala persaingan usaha ini kita menemukan solusi yang gitu Sehingga mereka bisa berkembang Mereka bersaing dan bertahan Oke Sejauh ini permasalahan yang ada di Dapil Ibu sendiri apa Ibu? Yang paling ketara gitu? Apakah ekonomi, permasalahan ekonomi? Kalau saya selaras dengan bidang saya yaitu ekonomi Banyak sekali secara kreatifitas mereka harus banyak digali lagi Strateginya banyak digali lagi Lalu idenya dicari lagi Inovasinya dicari lagi Sehingga mereka bisa lebih maju, lebih maju dan lebih berkembang Enggak stagnan atau malah menurun Atau malah kalau mamanya ekonomi yang enggak jalan yaudahlah tutup aja deh Saya selesai aja udah sampai di sini gitu Saya sih merasa ini tantangan buat saya Bagaimana para wira usahawan ini Supaya terus dia semakin mempunyai inovasi-inovasi dan strategi yang gitu Sehingga mereka bisa lebih maju dan berkembang Dan pastikan dari Bu Lisa juga sudah ada contoh begitu ya Nah mungkin boleh di-share nih sama Sobat Aksi Nyata Ini kan kebanyakan yang menonton, menyaksikan milenial dan juga Gen Z Bu Lisa sebagai seorang pengusaha Pastinya bisa melihat gitu ya Naik turunnya, berusaha seperti apa, mempunyai usaha gitu ya Pasti enggak langsung sukses gitu aja kan Bu Lisa ya Nah kalau boleh tahu nih Bu Lisa bisnisnya di bidang apa Dan boleh diceritain enggak perjalanannya pada saat membuat, membangun bisnisnya seperti apa sampai sekarang ini? Nah saya pada usia 20 tahun ya begitu lulus kuliah gitu Saya langsung memegang usaha yaitu dunia periklanan Yang dimana pada waktu itu sangat maju dan Indonesia menerima pembelajaran dari seluruh dunia ya Terutama kita mendatangkan director dari Amerika, director film dari Australia, director film dari Hong Kong, director film dari Singapur Dimana kita sangat belajar bagaimana mengenai dunia advertising pada waktu itu Sekitar 30 tahun yang lalu ya Waduh, udah lama juga ya Iya, iya, iya Kemudian? Nah disana kita bagaimana belajar mengenai mengembangkan suatu usaha bisnis melalui kreativitas Dan banyak sekali brand-brand yang saya pegang pada waktu itu menjadi sangat terkenal dan menjadi produk yang nomor satu di Indonesia Berarti belajarnya langsung dari teman-teman di luar negeri sana ya? Iya, kebetulan pada waktu itu saya banyak belajar dari Kanada, Amerika, Singapur, Hong Kong, Malaysia Yang dimana Australia, yang dimana banyak sekali director film, kameramen yang mendidik dan mengajari kita di dunia industri periklanan Makanya di dunia industri periklanan ini banyak maju Kru-kru-nya, semuanya, sumber daya manusianya Sangat maju, sangat disiplin dan kita selalu on time dan tidak pernah ngaret Karena disiplin ya dari awal seperti itu Jadi kalau bisa dibilang mungkin dari awal udah fast track duluan ya kalau Ibu Lisa ya Yang bisa ketemu sama, beruntung bisa ketemu sama orang-orang hebat di luar Lalu terjadi krisis ekonomi 1998 Dimana pada waktu itu kan kalau mame kita datangkan mereka dari luar negeri Para director dan kru itu dari luar negeri Mereka hitungannya harus pakai dolar Pada waktu kita mengalami krisis ekonomi 1998 Disitulah bangkit daripada seluruh industri periklanan di Indonesia Jadi director filmnya pakai lokal, kameramennya pakai lokal Dan itu lokal sangat berkembang dari pencara luar biasa Semenjak saat itu ternyata Di jalan krisis kita bangkit Kita memuktikan bahwa kita mampu Tidak bergantung sama dari director-director Atau kru dari luar negeri Makanya semenjak itu akhirnya banyak juga lapangan pekerjaan dari bidang tersebut ya Karena memang sudah menggunakan jasa dari lokal gitu Nah ini berbicara tentang lokal sendiri kan Seperti Buli saya ketahui sekarang UMKM lokal banyak banget ya berkembang di mana-mana Bahkan sudah sangat banyak sekali lah gitu Nah kalau Bu Liza sendiri melihatnya tantangan untuk para ekonomi lokal atau UMKM lokal ini Seperti apa sih Bu Liza? Jadi gini kalau saya bicara khususnya ekonomi kreatifnya Saya kebetulan diangkat sebagai ketua seni dan budaya dari Kartini Perindu Dan kebetulan ketua umum kita Bapak Haritahan Sudivyo dan ketua umum Kartini Perindu Ibu Liliana Tan Sudivyo Mereka adalah raja seni budaya terbesar di Indonesia MNC Group ini luar biasa Saya bangga menjadi ketua seni dan budayanya Saya merasa terhormat Dia seperti kalau di Korea itu The biggest entertainment di dunianya Korea itu CJ Entertainment Saya ingin sekali mendorong ekonomi kreatif ini terutama bisa berkembang Dan bisa dikenal di dunia, di seluruh dunia Itu impian saya Sehingga semua bisa mengenal Indonesia Melalui seni dan budayanya Iya, iya, iya Kalau memiliki ke luar negeri Saya ditanya Dari mana? Saya bilang Indonesia Mereka tahu Mana, mana, di mana Indonesia Bali Saya sebut Bali Mereka semua tahu Seni dan budayanya kan luar biasa Dan pengen lebih meluas lagi pastinya Saya juga gak mau hanya Bali Tapi kalau bisa seluruh Indonesia Orang tahu dengan menyebutkan Indonesia Semua ngerti Semua kenal Dan Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia Betul, karena culture kita juga sangat banyak sekali di Indonesia ini Tapi kalau menurut Bu Lisa sendiri Seberapa besar sih pengaruh advertising ini terhadap perkembangan UMKM lokal khususnya? Oh, sangat Sangat diperlukan Tak dikenal maka tak disayang Tak dikenal maka tak disayang Sangat diperlukan Tapi artinya bisa menjadi bantuan juga dong ya Untuk teman-teman UMKM konvensional gitu Agar kembali bersaing seperti itu Tentu, tentu Semuanya berawal dari ide Ide itu yang membuat kita berbeda Ide itu yang membuat kita mempunyai positioning yang sangat bisa menjual Itu harus digali kekuatannya gimana? Sehingga pada saat kita memposisikan produk kita Bisa mempunyai sesuatu yang different Itu akan sangat menjual Di situ yang harus saya bina bagaimana kekuatan masing-masing dari UMKM ini bisa dikembangkan sih banyak sekali Ini kalau berbicara soal ide itu kayaknya gampang-gampang susah ya Kayak sesimpel ini Bu Lisa itu punya jargon ya atau tagline ya Pasti bisa, pasti Lisa Sebetulnya kan simpel Tapi kan untuk menuju ke situ Agak susah ya Bu Lisa ya Pasti banyak sekali pilihan-pilihannya pada saat itu Nah menentukan ide yang akan bisa menjadi proporsional ke depannya Tapi simpel itu seperti apa sih Bu Lisa? Jadi kita pelajari ya Bagaimana mempunyai ide yang very-very different Kita mesti belajar mengenai swap-nya dulu Ya kan? Dasarnya dulu Kekuatan kita tuh dimana sih? Strength kita dimana sih? Kelemahan kita dimana sih? Kita jangan menjolkan kelemahan kita Kalau perlu, misalnya kita kurangin kelemahan kita Sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang kita yang harus kita tonjolkan Terus kesempatan kita nih gimana sih? Ya kan? Terus ancaman kita nih apa sih? Jadi isinya sehingga semuanya diolah Sehingga menghasilkan sesuatu positioning Hmm ya Positioning yang jelas Yang mempunyai differentiation yang kuat Sehingga itu menjadikan sesuatu awareness yang sangat tinggi Yang dimana diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan ya Dan ancaman pastinya ya Ancaman juga harus dipikirkan Ya kan? Karena ide tuh bisa dicuri kan? Bulsa ya Jadi isinya ancamannya itu Isinya kekuatan produk kita ini Menjadikan ancamannya itu dimana ya? Jadi kita juga mesti mengatasi gitu Jangan sampai kita menguatkan segala sesuatunya Yang akan menjadikan juga ancaman Ada beberapa kasus yang isinya Kita mesti pelajari dulu nih Kekuatan kita dimana Ini ide ini bisa menjadi salah satu contoh ya Untuk sobat taksi nyata Mungkin ini out of the box sih Kalau menurut Laris ya Karena ternyata Ibu Lisa ini tuh Seorang komposer juga Penyanyi juga ya kan? Bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu Jadi ceritanya Ibu Lisa ini membuat sebuah Lagu atau jingle bilangnya? Iya, jingle komposer Jingle komposer Komposer pasti bisa, pasti Lisa Nah gimana kalau Ibu Lisa Nyanyiin dulu sekarang Buat sobat taksi nyata Boleh gak? Biar kita pamerin dulu Laris temenin saya ya Aku temenin Aku bagian ininya ya Apa namanya? Ngebantuin Kalau gitu langsung aja ya Kita saksikan diri dia Ibu Lisa Bapak, Bapak, Ibu, Ibu Brother, Sister, Jakarta Barat Jakarta Utara, Pulau Seribu Mau sukses, mau cuan Ayo ide yang kreatif Pasti bisa Eee, Pasti Lisa Nomor 5 Bapak, Bapak Kita semua pasti bisa Pasti Lisa Ibu, Ibu, Ibu Kita semua pasti bisa Pasti Lisa Brother, Sister Kita semua pasti bisa Pasti Lisa Dampil tiga Kita semua pasti bisa Pasti bisa Ayo ide yang kreatif Pasti bisa Pasti bisa Mau usaha Mau untung Pasti bisa Pasti bisa Mau makmur Mau sukses Mau maju Pasti Lisa Semuanya Kijalanin Pasti bisa Bisa nari Bisa nyanyi Pasti bisa Pasti Lisa Bisa masak Bisa jahit Pasti bisa Pasti bisa Bisa acting Bisa make up Bisa hairdo Pasti Lisa Dampil tiga Kita semua pasti bisa Pasti bisa Pasti Lisa Bisa 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 Nomor lima Bisa ucara Kita semua pasti bisa Nomor lima Kulau seribu Kita semua Pasti Lisa Nomor lima Dampil tiga Kita semua pasti bisa Pasti Lisa Nomor lima Yee Lagunya Gampang diingat ya Bu Lisa Pasti Lisa Nomor lima Udah oke belum Aku jadi penari latar Pasti langsung Keterngyang-ngyang Lagunya Ini bisa didengerin Di platforman aja Bu Lagunya Nanti kita Abis masa penang Kita akan kampanye Berarti ini Emang khusus Untuk kampanye Nanti bisa didengerin Sama sobat aksi nyata Nah tapi sejauh ini Bu selain kampanye Pastinya kan kampanye Nanti akan terus dilakukan Sampai tahun depan Awal tahun depan Sejauh ini Sudah ada belum sih Yang dilakukan Dari Bu Lisa Untuk pengembangan UMKM lokal sendiri Ada tentunya ada Jadi istilahnya Kita ini mempunyai Impian Indonesia Sejahtera Indonesia Sejahtera Ini bagaimana Saya akan mengajarkan Skill-skill Pelatihan yang mudah Tetapi bisa mendatang Income Bagi Ibu rumah tangga Bagi bapak rumah tangga Bagi mahasiswa Mahasiswi Siapa saja Bisa mendapatkan tambahan Misalnya jalan satu kantong Gitu Jadi seminar Pelatihan gitu ya Ya skill-skill Yang sangat simpel Tapi bisa mendatangkan Mamanya jutaan Jadi umpamanya gini Seumpamanya gini Saya kan sering blow ya Panggil ke rumah itu Ah ya 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 Suami saya kan dokter Cari kan Oh Dia bilang Waduh Sekali ngeblow kamu Datang 150 ribu ya Kalau mamanya saya dokter Sama obatnya Cuma 50 ribu ya Iya lagi Iya Lumayan banget Nah harus Bayangkan kalau mamanya dia Dua Kali terima Cuci blow Per hari Kali 30 hari 9 juta Iya Lumayan banget Iya kan Income kan Bisa pakai listrik Pakai uang susu Skill-skill itu yang pengen digali Terus ya bu ya Iya bisa sambil Sambil jaga anak Bisa cari income Bisa cari tambahan Atau pulang kerja Bisa cuci dulu Atau kerimbang Itu kan skill-skill yang Very simple Tapi bisa menhasilkan luar Setuju Dan potensi itu yang ada Di teman-teman dapil 3 mungkin ya Kalau bisa digali lagi Makanya Makanya bu Lisa melakukan Pelatihan dan seminar tuh Rutin ya Sejauh ini Iya Pakai pelatihan es tebu Gitu pun buatan es tebu Ada yang bisa Menghasilkan Satu titik itu Puluhan juta Taras Lumayan juga tuh Benar Sebulannya ya Sebulannya ya Ada eks nakoba Yang memimpin itu Eks nakoba Bertobat Karena sudah masuk penjara Bertobat Akhirnya dia Dagang es tebu Penghasilnya Puluhan juta Dia stop sama sekali Dia bilang Habis uang saya Semua habis Saya malah masuk penjara Malah kacau semua Tapi dengan saya Berperilaku yang benar Saya Dagang es tebu Saya bisa menghidupi keluarga saya Luar biasa Yang seperti itu tuh Yang dicari tuh ya Karena dia bertobat Langkah sekali Yang membantu Pasti bisa Pasti bisa Dengan edukasi Pembuatan es tebu Wah luar biasa Latihannya bisa datang Laras Bisa Jadi ada jadwal-jadwalnya Ada jadwal Latihan es tebu Latihan acting Latihan nyeksi Latihan tanggung speaking Latihan nyanyi Latihan nari Latihan hairdo Latihan make up Semua skill-skill ini Saya bisa Ajarkan secara Dan bisa menjadikan Income tambahan Buat kalian Ini ada tempatnya Bu Atau Ada Posto pasti Bisa pasti Lisa Still dong Dimana Di Ruko Puri Indah Nanti alamatnya Bisa ditulis ya Boleh deh Itu dia Jadi Jadwalnya juga Kita bisa bagikan Pasti Lisa Bisa Ada jadwal yang Ter-schedule Bisa daftar dulu Dengan daftar KTA Dari Garindo Kita akan memberikan Free secara gratis Berarti rutin banget nih ya Untuk semera dan pelatihannya ya Oke Bisa dilihat di social media mungkin Bisa Pasti Lisa Pasti Lisa Itu social media Nanti kita tulis juga Jadi Sobatang ternyata Bisa cek di social media situ Follow Terus bisa langsung Ikutin kegiatannya Dan bisa Ikutan juga pastinya ya Untuk jadwalnya Melalui skill-skill yang muda ini Ayo ibu-ibu Ayo adik-adik Ayo kakak-kakak Ayo mas-mas Bapak-bapak Bisa lo menambah pelatihan Ayo menambah income Ya Itu dia Itu dia yang paling penting Menambah income Gitu kak Nah tentunya ini juga berkaitan Dengan Kampain aksi nyata Yang dilakukan oleh Partai Perindo Ya Produktif Solutif Modern Bersiberintegritas Peduli Dan juga turun tangan Untuk Indonesia sejahtera Jadi Ini juga Partai Perindo Ngajakin kamu nih Sobat aksi nyata Yang pengen gabung Bersama Partai Perindo Kamu tinggal Buka aja Website Di www.partaiperindo.com Atau Kalau pengen tau info Lebih lengkap Lebih update-nya Mungkin info tentang Dapil-dapil Juga ada Di situ Kamu tinggal Download aja Aplikasi Partai Perindo Bisa di App Store Atau di Play Store Atau kamu tinggal Scan barcode Yang tersedia di sini Cing-cing Untuk Indonesia sejahtera Salam aksi nyata Dari Kamu untuk Indonesia Lara Staira Pamit undur suara dulu Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Marilah seluruh rakyat Indonesia Jangan terima kasih telah menonton Jangan terima kasih telah menonton Indonesia Indonesia Maju Sejahtera tujuanku Nyalakan Api semangat Perjuangan Dengan gemak Nyatakan Persatuan Oleh Terindo Oleh Terindo Jaya Terima kasih telah menonton Jangan 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 terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!